Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Programa 1 Jambi Saya Isin Arni kembali hadir menemani Anda Semua di kebersamaan kita untuk Lijit pagi hari ini Dan Alhamdulillah Saya sudah tersambung dengan Narasumber kita Ada Pak Ustaz Nipta Huda MPDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Ustaz Alhamdulillah sudah sehat Alhamdulillah sudah sehat Berarti kemarin sakit ya Pak Ustaz Iya jadwal yang seharusnya kemarin sakit Maka minta tukar sini kan Tapi sekarang Alhamdulillah Sudah sehat ya Pak Ustaz Alhamdulillah Bisa berbagi ilmu lagi walaupun hanya di udara Begitu ya Pak Ustaz Insya Allah Baik di kebersamaan kita di Rali Jipagi hari ini Pak Ustaz akan menghadirkan Satu topik yaitu syarat menjadi imam sholat di masjid Betul Pak Ustaz? Iya betul Baik pendengar Kalau muslimin Dimana saja Anda berada Nanti boleh bergabung bersama kami Di 074163482 Ataupun di nomor WhatsApp kami Di 0813 8744980 Sebelumnya Kita menghaparan singkat Dari Pak Ustaz Nipta Huda MPDI Untuk topik kita Syarat menjadi imam sholat di masjid Silahkan Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Rabbi subahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatam milisani Yafkau qawli amma badu Mendengar RR Jambi yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Sebaik-baik orang adalah Ketika dia sholat itu berjamaah Maka ketika ada kesempatan untuk berjamaah Sebaiknya melakukan sholat berjamaah Kenapa demikian? Karena sholat berjamaah itu Pahalanya 27 kali lipat Daripada sholat sendirian Maka ketika sholat sekali itu cuma 1 Ketika sholat berjamaah menjadi 27 Sehari semalam Kalau cuma 1 Berarti 1 kali 5 Sama dengan 5 Tetapi dengan berjamaah 1 kali 27 5 kali 27 Maka hasilnya 100 lebih Untuk itu pendengar RR yang diramati Allah Sebaik-baik sholat adalah sholatnya berjamaah Lalu ketika orang sholat berjamaah Tentu memerlukan imam Nah Yang kita bahas kali ini adalah tentang imam Bagaimana imam itu? Maka tidak semua orang itu bisa menjadi imam Seorang yang jadi imam itu ada kriteria-kriterianya Ada yang harus dipenuhi dari orang yang menjadi imam itu Di dalam sebuah kitab namanya Al-Figulman Haji Di dalam kitab Al-Figulman Haji ini disebutkan bahwa Seseorang yang kalau ingin menjadi imam Atau sesuatu jamaah yang ingin menjadikan seseorang itu menjadi imam Maka yang harus dijadikan imam adalah Mereka orang yang paling fakih Orang yang paling paham tentang agama Dan yang jadi imam itu adalah mereka yang paling fasih untuk membaca Al-Quran Dan mereka yang paling soleh atau yang paling baik Dan mereka yang paling tua Maka kalau ada salat-salat seperti ini Orang yang paling fakih Yang paling paham ilmu agama Orang yang paling fasih bacaannya Orang yang paling soleh perbuatannya Dan orang yang paling tua Kalau ini telah terkumpul pada diri seseorang itu Maka berimam atau menjadi makmum Di belakang orang yang seperti itu Urja Orang yang seperti itu Urja atau Wabuhu Pahalanya itu sangat diharapkan Berdasarkan sebuah riwayat dari imam muslim Dari Ibnu Masud radiyallahu anhu Kola Ia berkata Kola Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ya umul kaumu akrawhum Sebuah kaum itu kalau menjadi imam Atau mengimami Akrawhum adalah mereka yang paling fasih membaca Al-Quran Likita billahi Yang paling fasih membaca Al-Quran Kalau bacaan solatnya itu sama Sama-sama fasihnya Maka yang jadi imam itu adalah yang paling paham tentang sunnah Paling paham tentang hadis Faingkanu Fi sunnah di sawaan Kalau mereka di dalam memahami sunnah Memahami hadis itu sama Fa'akadamuhum hijratan Yang paling duluan hijrah Itu yang paling tua tadi Yang paling duluan hijrah Faingkanu fi hijrat di sawaan Kalau yang mereka hijrahnya sama Sama-sama pergi Atau sama-sama Islamnya sudah dari awal Sama-sama hijrahnya ke Madinah Fa'akadamuhum sinan Yang paling tua umurnya Maka ketika seseorang Yang memiliki sifat-sifat seperti ini Dia boleh menjadi imam Atau dianjurkan Disunahkan dia menjadi imam Menjadi imam itu bukan hanya sekedar yang paling tua Atau hanya sekedar orang yang paling Yang paling lama tinggal di satu tempat Orang yang boleh menjadi imam itu Atau yang baik menjadi imam Itu yang pertama yang paling falseh dia Dia orang yang paling falseh agamanya Orang yang paling paham agamanya Orang yang paling mengerti tentang agama Ilmu fikihnya dia paham Ilmu hadisnya dia paham Ilmu Al-Qur'annya dia paham Maka yang paling bagus itu Kalau seseorang pengen jadi imam itu adalah Avaqahum Orang yang paling fakih Orang yang paling alim Orang yang paling pintar Pintar apa? Pintar agamanya Itu kan orang yang paling tua Kemudian Kemudian setelah orang yang paling pintar agamanya Orang yang paling pintar memahami ilmu agama Waqahum Waqahum Setelah itu falseh Maka yang muda itu yang maju menjadi imam Waqahum Dan yang paling soleh Yang paling soleh Kalau yang tua soleh Yang muda soleh Tentu yang dipilih adalah Yang tua Kemudian Waqahum Waqahum Dan juga yang paling tua Ketika yang paling tua itu Dia Sama lama hijrohnya Atau pindahnya Atau Islamnya sama-sama dari kecil Itu tinggal pilih salah satu Maka Satu yang paling fakih Dua yang paling falseh Tiga yang paling soleh Empat yang paling Yang paling Tua Ada empat kriteria ini Yang harus Diperhatikan ketika seseorang menjadi imam Ketika empat ini berada Pada diri seseorang Dan dia menjadi imam Maka orang yang Bermakmum di belakangnya Itu akan Kusuk sholatnya Dan Kalau khusus sholatnya Maka pahala sholatnya Itu sangat bisa diharapkan Dari sholat berjamaahnya itu Oleh karena itu Orang ketika sholat berjamaah Tentu harus memperhatikan Imamnya Jangan sampai Imam justru malah menjadikan Makmum Tidak khusus sholatnya Kenapa makmum tidak khusus sholatnya Bacaannya banyak salah Akhirnya makmum tahu itu banyak salah Akhirnya makmum sibuk membetuli Bacaan imamnya Ketika makmum sibuk membetuli Bacaan imamnya Lama-lama imamnya kesel Ketika imamnya kesel Akhirnya imamnya meraju Yang disitu Yang tidak benar Ini namanya Ibadah berdasarkan nafsu Ibadah Mengikuti hawa nafsu Pengen jadi imam Kalau tidak jadi imam Tidak mau ke masjid Begitu jadi imam Banyak salah Banyak salahnya Ketika banyak salahnya Ditegor oleh Makmum Baca salah Dibenari oleh makmum Baca salah Dibenari oleh makmum Akhirnya lama-lama Dia malah meninggalkan imam itu Nah ini kan sholat yang kacau Yang seperti ini Orang yang tidak paham dengan agama Artinya ilmunya kurang Oleh karena itu Orang yang Menjadi imam Harus paham Ilmu agama Kalau dia paham tentang ilmu agama Apa itu Ilmu fikir Ilmu Al-Quran Ilmu hadir Dan seterusnya Maka dia tidak akan pernah melakukan Seperti itu Mudah-mudahan Kita Dalam sholat Bisa khusus Karena mendapatkan Imam yang Memiliki Empat cerita tersebut Saya kembalikan kepada Mbak Nana Terima kasih Pak Ustaz Tapi sebelumnya Pak Ustaz Kedengarannya kurang bagus ya Pak Ustaz ya Iya Suaranya kerucuk-kerucuk Tapi disini suara Pak Ustaz bersih kok ya Iya Baik pendengar Kalau muslimin Dimana saja Anda berada Saya persilakan Untuk Anda ingin bergabung Di 07-416-3482 Atau boleh di Nomor pesan WhatsApp kami Di 0813-87-44-0803 Untuk bertanya langsung Bersama narasumber kita Terkait topik bahasan kita hari ini Syarat menjadi imam sholat di masjid Atau untuk hal yang lainnya Insya Allah Kalau Pak Ustaz bisa jawab Dijawab langsung sama Pak Ustaz Kita terima untuk penelpon perdana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Nana Pak Ustaz Pak Ustaz Sehat Pak Ustaz Pak Ustaz Silahkan Bagaimana Pak Nana Alhamdulillah Hira-hira-hira-hira-hira Insya Allah Pak Ustaz Silahkan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya enggak jauh Gimana itu Mbak Nana Iya terkait ini Salat subuh Katanya baca doa kunut Ada yang mengangkat tangan Ada yang tidak mengangkat tangan Katanya Silahkan Pak Ustaz Iya Memang kunut sendiri itu Ada yang mengangkat tangan Ada yang tidak mengangkat tangan Kunut itu adalah Madhabnya Imam Shafi'i Artinya pendapatnya Imam Shafi'i Kalau dia adalah Shafi'i ya Atau Maliki ya Mengikuti Imam Shafi'i Atau mengikuti Imam Maliki Kedua-duanya itu Melakukan kunut Hanya saja kunutnya Ada yang disunahkan Untuk mengangkat tangan Ada yang Tidak mengangkat tangan Yang penting pada saat kunut itu Dia ikut kunut Kalau dia tidak ikut kunut Maka sholat jamaahnya batal Karena Namanya makmum Itu harus mengikuti imam Ketika makmum tidak mengikuti imam Maka sholat berjamaahnya Batal bagi si makmum itu Untuk itu ketika kita makmum Kalau imamnya itu Dia kunut Ya kita harus kunut Kalau imamnya tidak kunut Ya kita jangan kunut Misalnya ada seseorang Yang biasa sholat tidak kunut Lalu imamnya kunut Begitu imamnya kunut Harusnya baca Amin Ini ngerutok-ngerutok Dalam hatinya itu Pakai kunut segala Ngacau nih sholat Umpaknya kayak gitu Malah batal sholat yang seperti itu Atau sebaliknya Biasanya dia kunut Imamnya tidak kunut Lalu dia malah kunut sendiri Umpaknya Imam sudah sujud Allahu Akbar Dia masih tegak Itu kunut disitu Yang disitu juga salah Maka Ketika sholat berjamaah Patokannya adalah imam Ketika imamnya kunut Makmum ikut kunut Kalau imamnya tidak kunut Makmum tidak boleh kunut Ketika imam kunut Makmum tidak kunut Nah itu batal sholatnya Nah itu batal sholatnya Lain perkaranya Mengangkat tangan Atau tidak Mengangkat tangan Ketika mengangkat tangan Itu dibolehkan Disunahkan Dan tidak mengangkat tangan Itu juga boleh Maka kunut itu ada dua macam Soal tangan ini Ada yang berpendapat Mengangkat tangan Ada yang berpendapat Tidak mengangkat tangan Yang penting ikut kunut Ikut kunut Maksudnya disitu adalah Ikut mengaminkan Ketika Imam Membaca doa kunut Dan biasanya Imam Akan Diam beberapa saat Pada saat Memuji Allah Karena Ketika memuji Allah Itu tidak bisa diaminkan Semuanya harus Ikut memuji Begitu disebutkan di dalam Majumuk Syafil Muhadab Imam Nawawi menjelaskan Begitu Pak Juzdi Baik Terima kasih Pak Ustaz Masih kami nantikan Untuk Anda Di 07 416 3482 Bola juga di nomor Whatsapp kami Untuk Anda yang ingin Bergabung tentunya Di kebersamaan kita Di Religi Pagi Untuk edisi Hari ini Dan Kali ini Pak Ustaz Ada yang mau bertanya Tapi beda dengan Topik bahasan kita Ya Pak Ustaz Gak apa-apa ya Ya gak apa-apa Artinya begini Saya mempunyai hutang Kepada Teman saya mempunyai hutang Kepada saya Katanya Pak Ustaz Nah setelah beberapa bulan berlalu Dia tidak kunjung Mengembalikan uang pinjaman tersebut Saya pun malas menagih ya Katanya Di sisi lain Pak Ustaz Katanya uang Dagangan milik Temannya itu Ada di tangan dia Nah apakah boleh Saya ambil Sebagian uang tersebut Senilai utang dia kepada saya Tanpa sepengetahuannya Ini gimana nih Pak Ustaz Untuk mengambil Haknya Itu boleh-boleh saja Tapi ya harus dikasih tahu Jangan sampai tidak dikasih tahu Ketika duitnya ada di dia Kemudian langsung dipotong Itu boleh-boleh saja Seperti itu Karena kan memang Ketika itu Rasulullah SAW Menyuruh Orang Mu'min Atau orang muslim Yang sudah mengeluarkan zakat Itu disuruh ambil zakatnya Disuruh ambil zakatnya itu Ya Mestinya harus tahu Ini Yang diambil itu adalah Zakat Bukan yang diambilnya adalah Ngerampok Bukan Tetapi Yang diambil ini adalah Zakat Maka Ketika seseorang Mengambil Haknya Dari duit Yang Ada di tangannya Dari duit orang itu Itu boleh Dan itu halal Tetapi Juga harus diberitahukan Kalau hutangnya Sudah diambil Jangan diam-diam saja Nanti diambil Duitnya Diambil Haknya Kemudian Ketika orang itu Mengembalikan hutangnya Masih diterima juga Yang seperti itu Salah Yang seperti itu Maka Yang benar adalah Pada saat Dia mengambil Haknya Dari duit orang Yang ada di tangannya Maka setelah itu Ia harus Memberitahukannya Saat dia mau Ngambil Boleh diberitahukan Atau setelah Dia ngambil Baru Diberitahukan Yang penting Yang punya Barang itu Tahu Kalau hutangnya Sudah terlunasi Begitu ya Mbak Nana Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Sokatul Baik Ini dari Bunda Zaki Iya Terima kasih Bunda Zaki Iya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bunda Zati Iya Suaranya dari situ Jernih gak Sekarang akan Bikin Mbak Z Alhamdulillah Tadi kercek-kercek gak Tadi Ini baru Baru monitor Oh baru monitor Iya teruskan Oke Silahkan Bunda Zaki Di Sungai Bahar Bagus Dan Menanggung Mbak Ustaz Iya Gimana Kemarin Salah Yang Ketinggalan Mau Mbak Ustaz Iya Mbak Ustaz Sholat Yajid yang Ketinggalan Jadi Itu apa Harus dua kali Ngerjakannya Atau satu kali aja Terus Apa namanya Miatnya itu Bagaimana gitu loh Kan Yang kecil Belum sholat Gitu kan Gitu Yang kemarinnya Dananya Tapi kurang jelas Ini terkait Ini terkait Sholat Waktu kecil kan Ini Sholatnya Mungkin gak Sholat Atau Iya Bolong-bolong Begitu Pak Ustaz Nama kodoknya Sekarang setelah Usia dewasa Atau tua Ini gimana nih Pak Ustaz Niatnya Oh itu yang dimaksud Tinggung tadi saya Masalahnya itu Permasalahan kemarin Ditanyakan sekarang Kemarin saya kan gak Ikut Jadi gak tahu Baik Bunda Sati Itu artinya Mengkodok sholat Yang telah Ditinggalkan Itu namanya Manfaat Siapa orang yang terlewat Di dalam sholat Kalau orang yang terlewat Di dalam sholat Maka orang itu Harus mengkodok sholatnya Lalu bagaimana Cara mengkodok sholat Cara mengkodok sholat Ya seperti sholat biasa Umpamanya Di waktu kecil dulu Mulai Kalau kecil itu Maksudnya Sebelum balik ya Kalau orang belum balik Itu tidak wajib sholat Karena kalau orang Belum balik Itu wajib sholat Maka akan kerepotan Nanti mengkodoknya Mulai dari lahir Sampai umur 15 tahun Mengkodok sholat itu Nanti repot Ngitungnya Tapi kalau dari Umur 14 Kapan kira-kira Kemarin itu Ia telah Balik Telah dewasa Telah ada Kewajiban melakukan sholat Nah disitulah mulai Dihitung Kalau memang Dia tidak sholat Sama sekali Maka Ketika kita Tidak sholat Sama sekali Pada saat Masih muda Tapi sudah balik Kemudian Tuanya baru sadar Itu Wajib mengkodok Atau harus Mengganti sholatnya itu Bagaimana Mengganti sholatnya itu Mengganti sholatnya Ya seperti sholat biasa Umpamanya Sholat subuh Begitu sholat subuh Setiap hari Pengen mengganti Lima sholat subuh Umpamanya Sehari pengen Mengganti Lima sholat subuh Dulu-dulu gitu Maka setelah selesai Sholat subuh Langsung tegak lagi Berdiri melakukan Sholat subuh Usalli Usalli Fardas subuh Subahi Rakataini Mustagbilal Ki Berlati Kodohan Begitu Kodohan Lillahi Ta'ala Aku Sengaja Melakukan sholat subuh Dulu-dulu Kodohan Sholat Saya Karena Allah Ta'ala Jadi begitu Atau Atau Dalam bahasa Arabnya Usalli Fardas Subahi Rakataini Mustagbilal Ki Berlati Kodohan Lillahi Ta'ala Setelah Dulu-dulu Kodohan Kemudian Salam Seperti Biasa Seperti Sholat subuh Biasa Setelah Salam Kemudian Mau Mengkodoh lagi Kan lima tadi Yang mau dikodoh Lima hari Yang mau dikodoh Umpamanya Lima hari Maka Tegak lagi Kusalli Fardas Subahi Rakataini Mustagbilal Ki Berlati Kodohan Lillahi Ta'ala Setelah Salam Tegak lagi Mulai sholat lagi Salam lagi Tegak lagi Sampai Lima kali Mulang Umpamanya Seperti itu Maka Lima hari Sholat subuh Yang telah Lalu Itu telah Terbayar Begitu juga Pada saat Kita melakukan Sholat Zuhur Sholat Asar Tapi ingat Kita sholat Zuhur dulu Jangan kodoh dulu Baru sholat Zuhur Sholat Zuhur dulu Baru kodoh Maka Ada Hal-hal Yang dilarang Kita melakukan Sholat Itu diantaranya Adalah setelah Sholat subuh Dan setelah Sholat Asar Ketika setelah Sholat subuh Sholat Asar itu Kita gak boleh Melakukan Sholat Sunat Tapi kalau Mengkodoh Sholat Wajib Itu gak apa-apa Seperti Sholat Fardu Kifayah Sholat Jenazah Setelah Sholat Asar Juga gak apa-apa Karena itu Bukan sholat Sunat Dia adalah Sholat Fardu Yang tidak boleh Adalah Sholat Sunat Begitu Bunda 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 Zaki Bunda Zaki Sungai Bahar Sudah berkabut Bunda Zaki Iya Zaki Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Sehat pak Alhamdulillah Bagaimana tangkapan suaranya ke situ Disini suaranya kercek-kercek Kalau suara Bapak Suara Mbak Nana Bagus sekali Oh Berarti HP Zaki Yang bermasalah nih Ya Janti baru Pak Ustaz HP mahal ini Iya Makan mahal Tapi gak penjami Pak Ustaz Ini Saya pakai HP Jadu Oh HP Jadu Iya silahkan Silahkan Pak Bur Begini Imam itu kan harus Seorang laki-laki Ini ada ibu-ibu Kebetulan ada Anak yang sudah balik Tapi belum memenuhi syarat Menjadi imam Sepenuhnya kan begitu loh Ini sama ibu-ibu Dipaksa untuk mengimami Dan begitu Itu bagi maka Ya berumah lagi Pak Ustaz Karena anak-anak Saya berumah lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Pak Ustaz Iya Ketika ada Ibu-ibu Sementara disitu Ada anak laki-laki Dia belum balik Tapi sudah cukup Untuk memenuhi Syarat Nah cukupnya begini Karena dia laki-laki Sementara Baacaannya Dia bagus Ilmu yang membatalkan Sholat Dia tahu Dan dia pun Sudah sunat Nah itu yang penting Dia pun sudah sunat Kenapa Harus sudah sunat Karena sunat itu Menjaga Najis Kalau orang Sunat itu Najisnya hilang Orang Belum sunat Itu kemana-mana Masih Membawa Najis Untuk itu Kulit Yang mengepit Najis Itu harus Dibuang Maka dia Perlu sunat Kalau dia Sudah sunat Kemudian Dia sudah Wuduk Syarat Sholatnya Sudah dipenuhi Rukun Sholatnya Dipenuhi Maka Untuk menjadi Imam Ketika tidak Ada yang Lebih tua Daripada dia Maka Sholatnya Sah Sah Saja Boleh Boleh Sholatnya itu Dilakukan Dengan syarat Itu tadi Syarat Dan Rukun Sholatnya Dipenuhi Oleh Anak Tersebut Dan Anak Tersebut Dia Faham Sesuatu Yang membatalkan Sholat Dia Faham Tentang Seluk Beluk Dari Sholat Itu Dan Dia pun Bacaannya Bagus Kecuali Kalau Bacaannya Tidak Bagus Berantakan Tak Karu-Karuan Terbalik-balik Yang seperti itu Tidak memenuhi Rukun Sholat Dan Juga Ketika Dia tidak Tahu Begitu Sholat Kentut Masih Terus Seperti itu Berarti Dia tidak Paham Tentang Syarat Dan Rukun Sholat Dia tidak Paham Tentang Ilmu Sholat Selama Dia Paham Ilmu Sholat Pakih Dalam Agama Kemudian Bacaannya Bagus Syarat Dan Rukun Sholat Terpenuhi Maka Pada saat Syarat Dan Rukun Sholat Terpenuhi Sholat Sholat Begitu Saya kembali Kepada Mbak Nana Terima Terima kasih Pak Ustad Dan Pak Ustad Kepersamaan Kita Di Reming Jumlah Untuk Edisi Kita Tuntaskan Pak Ustad Silahkan Untuk Penutup Jumpa Kita Singkat Saja Pak Ustad Pendengar Yang Diramati Allah Ada Ada Orang Yang Jahil Tetapi Tidak Tau Kejahilannya Ada Orang Bodoh Tapi Tidak Tau 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 Tidak Tau Yang Ia Ingin Yang Ia Tau Ia Ingin Maka Balik Lagi Dia Ke Rumah Dia Tidak Mau Sholat Berjamaah Kalau Ada Orang Yang Seperti Itu Berarti Niat Sholat Berjamaah Itu Salah Kalau Niat Sholat Berjamaah Salah Maka Rusak Amal Ibadahnya Walaupun Dia Ikut Sholat Berjamaah Di Itu Maka Ibadahnya Pun Rusak Habit Amal Huzias Ibadahnya Ada Jenis Orang Yang Seperti Tidak Mengerti Dia Sholat Bukan Untuk Mencari Ridhu Allah Sholat Bukan Untuk Karena Takut Kepada Allah Sholat Bukan Karena Minta Surga Minta Pahala Kepada Allah Sholat Bukan Karena Melaksanakan Kesukuran Kepada Allah Tapi Sholat Untuk Dilihat Oleh Manusia Sholat Untuk Diwahkan Oleh Manusia Sholat Supaya Dipuji Oleh Orang Biar Dianggap Alim Karena Dia Orang Yang Tua Disitu Kalau Ada Orang Sholat Seperti Ini Walaupun Dia Jadi Imam Habit Amaluhu Sia Sia Dia Sholat Ketika Jadi Imam Itu Pun Pula Pada Saat Dia Pulang Juga Habit Amaluhu Pulang Dia Sholat Di rumah Itu Sia Sholat Karena Sholat Bukan Allah Sholat Karena Manusia Sholat Sholat Rumah Itu Karena Manusia Dan Sholat Jadi Masjid Menjadi Imam Itu Juga Karena Manusia Kalau Ada Orang Sholat Seperti Ini Rusak Sholat Untuk Itu Mudah Mudah Allah Jaga Kita Dari Sifat Sifat Seperti Itu Karena Itu Sifat Yang Merusak Sholat Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Falsat Untuk Ilmunya Di Pagi Hari Ini Dan Insya Insya Allah Baik Berenger Kamu Sini Dimana Saja Anda Berada Di Bersama Kita Di Religi Pagi Harus Terakhir Saya Juga Undur Diri Terima Kasih Untuk Anda Yang Sudah Bergabung Di 07 16 48 82 Dan Juga Di Pesan Whatsapp Kami Saya Undur Diri Sekali Lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi